Bertubi-tubi permasalahan rumah tangga yang menerpah kehidupannya dan Virgon, Inara Rusli mengejutkan publik dengan keputusannya untuk membuka cadar. Setiap rumah tangga tentu memiliki kisah suka maupun duka tersendiri yang dirasakan oleh setiap pasangan. Begitu pula para selebriti tanah air yang bahkan berbagai perharap pernikahan yang terjadi diantara mereka, namun akhirnya berujung perpisahan. Berikut pemirsa silat air CTI, inilah rentetan kisah rumah tangga selebriti yang berujung perceraian dan menjadi sorotan di sepanjang tahun 2023. Iris Bella dan Amar Zoni sedang proses bercerai. Di penghujung tahun 2023, perharap rumah tangga Iris Bella dan Amar Zoni tengah menjadi sorotan panas. Kabar keretakan mulai mencuat sejak Amar mendekam di penjara karena kasus narkoba dari penangkapan yang kedua. Meski sempat dibantah, namun Iris akhirnya mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama Depok pada 6 November 2023. Mirisnya bukan membuktikan kesungguhannya untuk memantaskan diri seperti janji yang diutarakan. Amar justru kembali terjerat kasus narkoba yang ketiga kalinya. Cukup lama bungkam, bahkan sempat dituding menjadi penyebab Amar kembali menggunakan barang haram. Iris akhirnya angkat bicara. Ia menegaskan bahwa selain kasus yang dihadapi oleh Amar, ada pula alasan lain yang membuatnya memilih untuk berpisah. Mereka menegaskan bahwa selain kasus yang diharapkan. Untuk bisa memantaskan diri bersamanya. Keputusan saya untuk berpisah dengan Bang Amar itu tidak hanya didasari oleh kasus yang menimpa Bang Amar belakangan ini yang kita semua ketahui. Tapi ada beberapa alasan pribadi lainnya yang tidak mungkin saya share ke ruang publik. Tidak mungkin saya share ke ruang publik. Muncul lagi berita juga bahwa alasan Bang Amar melakukan hal-hal terlalang itu karena saya terus-terus menuduh beliau masih menggunakan sehingga beliau depresi dan stres dan akhirnya menggunakan hal-hal terlalang itu sebagai bentuk pelariannya. Saya ingin menegaskan bahwa saya tidak pernah melakukan tuduhan-tuduhan tersebut. Tidak pernah melakukan tuduhan-tuduhan tersebut. Oke Agustina dan Gunawan sedang proses cerai. Selanjutnya kabar keretakan rumah tangga Oki Agustina dan Gunawan Dwi Cahyo juga tak kalah menggegerkan banyak orang. Setelah muncul isu dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Gunawan, Oki pun akhirnya memutuskan menggugat cerai pria yang sudah 11 tahun dinikahinya tersebut ke pengadilan agama Bogor, Jawa Barat. Kini proses sidang keduanya masih terus bergulir. Dan pada 27 Desember 2023 kemarin, pihak Oki menghadirkan saksi. Salah satunya adalah sang putra Kiesya Alvaro. Terungkap bahwa permasalahan di antara keduanya sudah terjadi cukup lama. Tapi memang dari keinginan suami saya adalah bercerai, ya saya harus bisa apa gitu. Saya sebagai seorang istri, ketika suami sudah tidak menginginkan saya lagi, ya saya harus apa gitu, yaudah inilah jalan yang saya ambil, yaudah inilah jalan yang saya ambil. Aku bukti sesuai apa yang aku lihat selama rumah tangga ini berlangsung. Saya gak bisa setan benar atau tidak karena saya tidak tahu. Kalau dari pihak Gunawan bilang tidak, ya itu betul hak dia untuk menjawab. Tapi kalau saya seorang pribadi ya, yaudah gak usah ngomong orang ketiga atau gak usah ngomong siapa, ya ini adalah urusan kita berdua aja. Inara dan Virgaun resmi cerai tanggal 10 November 2023. Kisah rumah tangga yang berujung kekecewaan juga dialami oleh seorang Inara Rusli. Sekitar pertengahan tahun 2023, Inara menghebohkan jagad maya karena mengungkap dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Virgaun. Merasa tersakiti dan dipermainkan, Inara kemudian menggugat balik Virgaun ke pengadilan agama Jakarta Barat pada Senin 22 Mei 2023. Persidangan pun berjalan selama beberapa kali dan penuh drama. Hingga akhirnya, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat mengabulkan gugatan Inara pada Jumat 10 November 2023 kemarin. Tangis ibu tiga anak itu pun pecah, bahkan bersujud syukur di ruang sidang. Lantaran terharu karena banyak tuntutan yang dikabulkan oleh persidangan. Bertubi-tubi permasalahan rumah tangga yang menerpah kehidupannya dan Virgaun, Inara Rusli mengejutkan publik dengan keputusannya untuk membuka cadar. Langkah ini diakui Inara, ia lakukan lantaran mau tak mau harus kembali bekerja di dunia entertain demi menghidupi kebutuhan anak-anaknya. Air mata kesedihan tak mampu dibendung saat Inara membuka cadar yang sebelumnya dipasang atas permintaan Virgaun tersebut. Namun pasca bercerai, seolah perseteruan tak kunjung selesai. Yang terbaru adalah Virgaun telah melaporkan Inara ke Polda Metro Jaya atas dugaan ilegal akses. Saya pakai karena Allah, saya buka karena Allah untuk menghidupi anak-anak saya. Seolah-olah Saya ingin menyampaikan di bulan Mei tahun 2023 ini ke anak-anak, ke Starla, ke Ali, sama Teran, Along. Saya ingin menyampaikan bahwa hidup itu tidak bisa selalu berjalan sesuai dengan keinginan kita. Dalam hidup itu pasti kita akan selalu diuji. Nah salah satunya, ya ini ujian, ujian Mami sama Didi adalah, ya dengan berpisah. Ya dengan berpisah. Kenapa harus takut? Kalau kita kan dalam Muslim itu kan sudah banyak contoh orang-orang soleha terdahulu yang statusnya juga janda gitu. Dan itu kan harusnya menjadi tolak ukur kita bagaimana menjadi janda yang terhormat. Saya akui saya salah, saya hilaf, dan saya sama sekali tidak membenarkan segala apa yang telah saya lakukan. Dan yang paling utama adalah untuk anak-anak saya, saya mohon maaf ya sebesar-besarnya kepada Starla. Terima kasih. Terima kasih. Pahitnya perpisahan setelah 17 tahun membina rumah tangga dirasakan oleh Inga Anugrah dan Ariwi Bowo. Keduanya pun resmi bercerai pada 13 September 2023 lalu setelah melalui berbagai polemik sepanjang persidangan yang digelar di pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain perihal perjanjian peranikah yang membuat Inga tak mendapatkan sepeserpun harta dari pernikahannya dan Ari, ia bahkan sempat pula dituding melakukan perselingkuhan. Dari hasil putusan sidang perceraian, majelis hakim menjatuhkan hak asu atas kedua anak mereka sepenuhnya kepada Ari. Meski begitu, keduanya sepakat untuk menjaga hubungan baik untuk mengurus buah hati tercinta. Selama ini gimana? Punya tabungan apa enggak kan? Dari situ tahu bahwa memang aku secara pribadi enggak pernah dikasih. Nih uang buat jajan kamu, cash gitu. Istilahnya uang bulanan emang dari awal pernikahan emang itu enggak pernah. Awal pernikahan emang itu enggak pernah. Bilang aku sama seseorang di tempat fitness, temen gym aku tuh banyak banget. Dan itu kan tempat umum, kalau emang aku mau aneh-aneh itu enggak mungkin aku di tempat umum. Dan aku punya banyak temen cowok, temen cowokku banyak. Hari ini kesempatannya kami membuktikan, kami menghadirkan saksi yang memang melihat langsung adanya perselingkongan tersebut. Vena Melinda dan Ferry Irawan resmi cerai tanggal 3 Agustus 2023. Prahara rumah tangga Vena Melinda dan Ferry Irawan juga menjadi salah satu yang terpanas menghiasi pemberitaan di sepanjang tahun 2023. Berawal dari kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya di sebuah hotel di Kediri, Jawa Timur, Vena melaporkan Ferry ke polisi pada 8 Januari 2023. Di tengah proses hukum yang bergulir panas, Vena pun mengajukan gugatan cerai kepada Ferry. Sepanjang itu pula proses sidang perceraian mereka bergulir penuh drama. Ketegangan semakin memuncak saat Vena mengembalikan barang-barang Ferry di depan publik yang memancing amarah sang ibunda. Setelah berbagai polemik yang terjadi, Vena dan Ferry akhirnya resmi bercerai pada Agustus 2023. Ferry juga sempat menjalani satu tahun kurungan penjara karena terbukti bersalah atas kasus KDRT yang dilaporkan Vena. Yang dia tidak mengakui buat saya itu menyakitkan lebih sakit daripada sisa fisik yang saya rasanya. Di darah yang pernah saya kuat, dia masih bisa berbohong memanipulasi orang lain. Buat saya itu sedihnya luar biasa. Berita acara setelah terima barang tuh, ada ikat pinggang, ada akta kelahiran, ada elektronik merek kacamata, terus ada sweater, ada sepatu, koper, kaos kaki, jas. Ini cincin hadiah, saya pengen kembalikan. Meskipun Bang Hotman bilang gak usah, karena ini ada orang tuanya, saya tidak ingin meng-keep cincin ini. Ini cincin hadiah dari Ferry Irawan, hadiah ulang tahun saya, yang saya bilang memang belum dilunasi. Jadi saya mau mengembalikan saja. Mungkin dicatatkan, kasus KDRT sudah clear, Ferry Irawan secara sah dan meyakinkan dihukum satu tahun atas KDRT secara fisik dan sejati. Ada, Ferry cuma minta baju-baju aja. Maksudnya barangnya sudah dikeberikan, gak ada diminta-minta lagi. Tapi kan dari ini, bukan dari ini yang mau mengembalikan. Dari kita, dari keluarga gak ada yang mau mengembalikan. Iya, terlalu ambisi. Ambisi, jadi dia mau menang terus apapun yang diingin, jadi dia gak boleh kalah. Iya, gak boleh kalah. Itu kan arogan namanya. Itu kan arogan namanya. Desta dan Natasha Rizky resmi cerai tanggal 19 Juni 2023. Perceraian antara Natasha Rizky dan Deddy Mahendra atau Desta merupakan salah satu prahara selebriti yang mengejutkan banyak pihak. 10 tahun berumah tangga, keduanya secara resmi berpisah pada 19 Juni 2023 lalu. Dalam persidangan yang digelar di pengadilan agama Jakarta Selatan terungkap bahwa Natasha dan Desta bahkan sempat pisah rumah selama setahun. Tak hanya itu, di tengah gonjang ganjing prahara rumah tangga mereka sempat beredar kabar yang menyebut bahwa ada dugaan kehadiran orang ketiga. Namun dengan suara bergetar, menahan tangisnya, Caca pun pasang badan dan membela Desta. Ia bahkan mengaku menjadi saksi hidup selama 10 tahun bersama bahwa Desta merupakan sosok suami dan ayah yang baik bagi keluarganya. Terima kasih. Itu semua fitnah ya, itu tidak benar. Masya Allah, Desa orang yang baik. Masya Allah beliau itu baik banget sama keluarganya, jadi tolong jangan fitnah beliau yang aneh-aneh. Saya menjadi saksi hidupnya selama 10 tahun. Saya menjadi saksi hidupnya selama 10 tahun. Beliau baik banget sama saya, sangat menyayangi saya dan anak-anak saya. Beliau Masya Allah, jadi berita yang diisukan selama itu tidak benar adanya. Ya, memang gua sudah bilang bahwa hukumannya baik-baik saja. Tapi saya juga karena kesepakatan bersama, jadi emang gak ada yang diribut banget gitu. Sendi Aulia dan David resmi cerai tanggal 12 Juli 2023. Tahun 2023 juga mengalirkan duka di hati aktris cantik Sendi Aulia. Pada 12 Juli 2023, ia akhirnya resmi berpisah dari sang suami David Herbowo setelah 12 tahun menjalani biduk rumah tangga bersama. Lewat sebuah podcast, Sendi pun mengungkapkan alasan dibalik perceraiannya dengan David. Yang menegaskan bahwa sama sekali tidak ada permasalahan KDRT, orang ketiga ataupun finansial yang membuat mereka berpisah. Perpisahan itu kan tidak harus identik dengan KDRT ataupun orang ketiga, KDRT ataupun finansial, ataupun ahal seperti itu yang biasanya kan ahal yang seperti itu ya yang menjadi concern, yang biasanya menjadi problem di masyarakat gitu. Tapi ternyata ada hal-hal yang lain juga gitu yang bisa terjadi. Terima kasih sudah menonton!